Salam, salam sadis. Ah, yang namain saya Moonboy lah, atau apalah, ya kan, yang ngejek, ya biasa lah. Banyak yang baru, ya kita yang gak ini juga udah males peladenin, males jawab, langsung key out aja gitu, ya kan. Jadi, market hari ini, ini saya agak pagi hari ini buat video, karena nanti ada urusan habis buat video ini, saya ada mau keluar, mau ketemu orang, ada janjingan orang, makanya saya agak cepat saya upload, karena nanti takutnya gak sempat habis keluar malam baru pulang ini, makanya saya upload dulu lah, Gonda gak sempat gitu ya, sekedar kita bahas market sekalian ini, karena masih banyak yang ragu. Jadi, market sekarang saya buat video di market cap 893 billion dollar, Volumenya udah agak turun mengecil ya, 75 billion BTC dominance di 4.4. BTC di harga Rp20.600, ya, minus 7 persen, koma something gitu ya. Ethereum yang banyak bantingan ya, Ethereum terlalu ini gitu. Jadi, rupanya semalam market kena dam, dari siang buka market ini udah merah lagi di Eropa juga kemarin. Rupanya kemarin, Bank Central Swiss sama Bank England juga naikkan interest rate, miss saya berita di sana gitu ya. Memang gak tinggi, 0,25, tapi buat mereka itu ngefek gitu ya, marketnya merah, stock market mereka pada merah semua juga di Eropa. Jadi, juga masih buang barang, yang parahnya semalam rupanya 3A kita pikir, ya, waktu, gak sangka cepat sekali kena liquid. Kemarin baca tweetnya masih dia punya ini, siapa si Sunju masih jawab, ah mungkin kami cari solusi kami gimana, ya, kan saya pikir, oh mas, gak, gak cepat. Rupanya cepat sekali udah jatuh tempo kena liquid, gak bisa top up margin call-nya. Jadi, di BlockFi, di BlockFi dia udah, BlockFi udah announce likuidasinya gitu ya, BlockFi, ya. Jadi, makanya kena dam, karena likuidasi dia market kena dam lagi gitu, orang makin takut negatif, ya. Terus juga, White House juga agak negatif, berita dari White House, mereka agak takut resesi, ya. Ya, tutup kuartal kedua ini, kayaknya mereka lihat, Amerika ekonomi masuk resesi. Ada yang tanya tadi, om gimana, kok gimana, kok masuk resesi? Ya, justu itu, kita harap dia, dia, dia ini udah kondisi gitu, maka dia naikkan rate. Jangan takut bantingan ini, justu bantingan ini, buat saya, ya, ah, nah ini, ini, sekalian sia-sia jawab ke mak. Tadi ada yang marah-marah, dia bilang karena saya suruh serok, dia sangkut. Padahal, inilah orang mereka ya, literasi mereka itu sangat-sangkut rendah gitu. Padahal kemarin saya suruh serok, saya kan udah bilang, saatnya kita serok buat Cuan Army untuk invest. Jadi, dia pikir serok, habis serok, langsung 1-2 hari, langsung pam, sakit juga itu orang gitu kan. Padahal udah jelaskan ekonomi, kita buat invest gitu, ya kan. Bagaimana literasi mereka? Yang begitu, saya juga malas jawab, langsung saya kick out gitu. Samalah, kejadian seperti itu. Tapi, kali ini nggak separah dulu gitu, ya. Jadi, ya namanya kita udah dibilang invest, kita nggak trade, kondisi gitu, bukan trading, bukan scalping, namanya serok untuk invest. Anak ini kan udah bilang, karena garasnya suruh serok, dia sangkut lagi. Kan lucu gitu, padahal udah dibilang untuk invest. Aduh, tapi ya gitulah, ya. Jadi, semalam itu, sangat negatif juga dari White House juga. Karena mereka takut resesi, banyak berita, maka masih banyak buah. Jadi, terus Celsius juga gitu, ya. Itu, youtuber Amrik, si BitBoy, tuntut Celsius juga. Dia rupanya kena juga, ada 3 juta dia. Dia staking di Celsius gitu. Yang lebih parah, itu youtuber, maka udah hilang itu, si Carl. Dulu dia, orang bahas TA itu, si Carl itu, yang Moon, Moon apa gitu, ya. Saya lupa, tuh. Itu lebih banyak kena, katanya, gitu. Jadi, nah, cuma Celsius belum kelihatan tuh. Ini yang orang lagi wanti-wanti gitu, ya. Takutnya tumbang, ada dam lagi. Tapi, gini. Dengan berita negatif, gini. Ini yang saya mau sedikit, saya ini menguatkan. Karena ada berapa yang masih baru masuk di sini, terus tanya. Om, gimana? Dibawah 20 ribu nggak? Om, masih banting nggak? Masih dam nggak? Gini, saya sarankan kalian lihat. Karena bukan hari ini, ini ya. Coba anda lihat cuan-cuan army yang masuk di channel saya dari bantingan bulan Mei. Anda lihat mereka udah mulai terbentuk, kondisi gitu. Anda lihat mereka tenang karena udah tau gitu, ya. Jadi, gimana naik turun market, ya. Dari saya itu, saat saya... Makanya saya ketawa, ada yang bilang siap Moon buy, dia nggak tau. Saya main bear, cuan bear untuk di channel sayur bening ini. Kita bear udah... Ini saatnya kita pikir udah bukan saat main bear lagi. Saatnya kita invest, ya kan. Udahlah, dibilang kita Moon buy, tapi terserah. Anak-anak kemarin sore lah, ya kan. Buat saya nggak ngaruh sekali gitu. Jadi, saya cuma mau ingatkan buat yang masih baru-baru. Mungkin kalian yang banyak newbie, ini pertama kali kalian alami masa bear market, ya kan. Pasti mental belum terbentuk. Yang jelasnya saya mau kasih tau, channel saya ini bukan channel trader, ya. Dari awal, orang cuan army yang ikut saya, yang dari subscriber di bawah seribu, mereka udah tau. Basicnya itu kita invest. Cuma, pas habis udah serok, invest itu kan momen. Saat begini. Begini ini, saat akumulasi, inilah barang murah kita serok, ya kan. Jadi, bukan berarti nanti terus pamit, nggak bisa, gitu. Namanya invest kita buat long term. Jadi, ada jangka mid term, ada jangka long term, gitu. Nah, buat short term, ya belakangan habis serok. Nah, pas ada momennya, kami main scalping atau swing, gitu, ya kan. Itu cuma untuk iseng, ya. Jadi, ini buat masukan, buat yang baru masuk di channel saya, supaya jangan salah sangka. Kalian pikir, oh, apa yang saya analisa buat kalian trading, salah. Kalau kalian yang mau trader, dari dulu saya udah rekomen kalian cari channel TA. Misalnya, saya udah pernah introduce si Kevin Syli, gitu, ya. Atau yang lain, yang mana kalian cocok, lah, gitu. Tapi, kalau basic saya itu, ya saya lebih membahas makro, fundamental, gitu, ya. Nah, buat kalian yang ini, pertama di bear market, nggak usah takut. Yang udah kalian serok itu, kalian mindset-nya untuk long invest, gitu. Ya, hasilnya bukan untuk lihat sekarang, gitu, ya. Kalau kalian ada lihat interview-nya si Boss Binance, si Jet, dia kemarin itu di interview, dia juga bilang, gitu, kan. Buat dia, dia udah melewati 3 kali bear market, dia udah tahu, gitu. Udah biasa kondisi gitu, fat lah, berita negatif, fear ini, itu. Tapi, kalau anda invest, anda yang tahu momennya itu, ya, nanti masanya kembali lagi, gitu, ya, kan. Jadi, udah biasa buat si Jet, gitu, ya. Nah, buat kalian ini, ada yang takut, om, masih banting ke bawah. Ya, nggak usah, banting juga ada risk. Juga, kondisi begitu, ini kita juga lihat kondisi begini, orang juga udah pada istilah, kalau kita lihat data on-chain juga, seller udah mulai melemah. Terus, kalau memang masih ada bantingan, mungkin nanti Celsius. Dan juga, kalau lihat ini, range-nya sekarang ini, saya kan bilang, kisaran 20 ribu sampai 22 di range itu mereka main sekarang ini, itu di 20 ribuan gitu, ada seperti yang nahan juga, gitu, ya. Kecuali ada sesuatu hal besar, baru dibuang, apakah Celsius kena liquid, kita nggak tahu, itu kapan, kita nggak tahu. Itu yang, makanya market masih agak sedikit ini, karena itu, gitu. Tapi, overall, nggak usah takut, ini saat mau serok bawah, itu paling lama Anda susah nunggu dapat diskon harga. Ini kapitulasi, masa kapitulasi ini momen. Kalau Anda seorang investor itu, inilah momennya, gitu. Untuk serok bareng untuk invest, gitu, ya. Karena lagi diskon besar, gitu. Ya, ada fat, ada negatif, ya pasti ada. Ya, justru itu yang buat market down, gitu. Nah, market down, disitulah bisa dapat barang murah. Tapi nanti, selalu market itu, setelah turun, pasti naik. Setelah naik, pasti turun. Ya, karena kalau dasarnya, kita tunggu, gitu, nanti. Ya, kita mudah-mudahan, mungkin di Juni ini, penutupan bulannya kurang bagus, mungkin. Ya, nanti kita lihat Juli, gitu. Atau Agustus, gitu, ya. Pasti ada momennya. Saya justru berharap di Juli ini, kalau nutupnya jelek, apalagi GDP-nya minus lagi, dia masuk resesi, nah itu bagus. Kenapa bagus? Akhirnya, kita kan pantau terus, unemployed-nya, walaupun secara ini, banyak nutupi, kebohongan data, gitu. Tapi, kita kan lihat berita yang, yang ini juga, berita-berita yang lebih, betul istilahnya, beritanya, gitu, ya kan. Nah, di situ ada satu perbandingan, sosnya, inflasinya, berapa unemployment-nya, berapa, daya beli, konsumsi udah berapa. Ini kan makin melemah. Semakin melemah, berarti nanti, akhirnya, dia akan suntik uang lagi, ke market, gitu. Ya kan? Dengan resesi, banyak layoff, itu kan, kalau Anda lihat, di interview-nya, Jerome Powell, itu udah dia ngomong, dia itu, dia, tugas dia, dia ngomong, dia itu, di bawah hukum, dengan polisi, polisi yang dibuat, dia sebagai, FED itu, tugasnya sekarang itu, untuk, menurunkan inflasi. Tapi, inflasi itu, juga dia harus lihat, dari berbagai aspek, labor-nya, unemployment-nya, gimana, daya konsumsi, publik, gimana, ya kan? Dan banyak hal lagi, gitu. Baru dia buat keputusan, gitu. Jadi, ya bisa aja, kalau resesi, bisa aja, dia nggak bisa gitu, hawkis lagi, gitu. Nah, saat nggak gitu, hawkis, dia suntik dana, di situ market baru, naik lagi, gitu. Ya, jadi di situ aja, kita harus sabar, nggak usah terlalu ini, yang penting, Anda tahu, Anda udah serok, di momen yang, udah harga rendah. Kalau masih ada turun dikit lagi, ya itu biasa, gitu. Kalau Anda ada dana, di CE, kan saya selalu ajarkan, di CE, selalu, saat kita beli barang itu, sesuatu, jangan langsung all in, gitu. Ya, kan? Dan portfolio, masing-masing atur sendiri. Ya, selalu saya ajarkan juga, jangan taruh, aset kita, atau, taruh telur di dalam satu keranjang, berarti jangan fokus di satu aset, gitu. Kan itu yang selalu saya ini ajarkan. Ya, jadi, makanya, untuk hari ini video, itu yang saya mau sampaikan, jangan takut, jangan terdengar banyak berita, oh ini akan dam ke bawah, sekian, oh ini. Selalu begitu, saat bear market, begitu banyak. Contoh aja, kalau kalian yang udah ikut saya, misalnya, waktu Juli, waktu saya suruh serok, itu kan begitu juga, pas dibanting ke 29, itu dari Mei, habis banting, terus kan, sideway, terus banting lagi ke bawah, waktu itu kan rumornya, oh, akan ke 25, bahkan ada yang bilang, ke 20 ribu saat itu, ya kan? tapi saat itu 29, kita serok, ya kita tunggu dia, market ban lagi, walaupun nanti dia sideway, ada naik turun dikit, gitu, itu biasa gitu, ya kan? Intinya kita invest long term. Kedua lagi, saya kasih contoh, ya kan? Nah, waktu, waktu, kita udah kebaca signal sebenarnya, akan down, cuma dimainkan saat itu plan B, nah saat itu, saya paling banyak diserang, sama Moon Boy saat itu ya, wah habis-habisan, tapi, akhirnya mereka juga yang tumbang, saya yang survive, ujungnya saya juga yang cuan. Terakhir kemarin, ya kan? Kalian masih ingat tuh, yang dok on, ya kan? Kita megang, pokoknya yang udah ikut, udah tau lah, ya kan? Sempet ini, banyak yang ketakutan, ya kan? Para Moon Boy masuk di komen, banyak yang CL, akhirnya sekarang nyesel, dia CL, ya kan? Yang ada beberapa, sabar deh bang, thank you om, saya sabar, saya juga dior, akhirnya dia haul, dia cuan 300 persen, dari waktu masa dok on dia haul, sampai bantingan ini. Nah itu satu pelajaran buat kalian, kenapa saya bilang sadis, itulah, memang sulit, mengucapkan itu gampang, tapi untuk melakukan sabar dan disipin itu, tidak gampang gitu. tapi disitulah, kalau anda menjadi seorang investor sukses, ya, bisa tidur enak, ya kan? Makanya saya kayak kemarin itu, Fed mau umumkan apa, apa saya ikut, enggak, saya tidur, saya enggak bakal, saya nunggu, pagi bangun, baru lihat, oh berapa, baru cek komen ya, baru tanya, jadi saya itu gitu, saya enggak 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 ini, ya kan? Tidur enak, cuannya juga enak, ya, jadi, yang penting, latih sabar, disiplin gitu, ya, jadi, yang udah ikut saya, kalian coba hitung lah, kalian coba review balik, video lama, terus, akhirnya gimana? dari tahun kemarin tuh, kelapa lagi yang masuk dari, atau yang enggak mau lihat lama, kita lihatlah dari, beberapa bulan terakhir ini, waktu kita masih masa dokon, pam-pam itu, kita udah masuk ber, udah, kita udah wanti-wanti, ini bakal ini, ya kan? Cuma sementara, dimainkan ke atas, ya kan? Nah, itulah, yang saya mau share, saya mau ingatkan, supaya menguatkan kalian lagi, buasanya, kuncinya itu, jangan goyang mental, walaupun, kalian review balik, pola dimainkan, mau dia sorong, mau dia banting, berita apa dimainkan, akhirnya, kalau kita sabar, sadis, yakin dengan yang kita ini, pasti menuai hasil gitu, ya? Jadi begitu aja, saya bentar lagi mau keluar, sekedar video hari ini, untuk menguatkan, karena mungkin, masih hari ini, kita lihatlah, berita semoga bisa positif dikit, kalau pun Jun ini enggak positif, kita berharap, Juli mulai positif gitu, gitu ya, apalagi nanti, misalnya, Grayscale punya ETF, di oke, di bulan 7 tanggal 6, itu positif sekali, yang penting kita sabar gitu, oke, jadi begitu aja, salam saya, Rio dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed, Emmanuel, Hallelujah. threw Him, Entitong, Terima kasih.